Dengan Al-Fakir Al-Muqadam ditonjolkan, Syabdul Qadir Jailani seolah-olah direndahkan. Ini kan seolah-olah ingin menghabisi karakternya Syabdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis itu? Ya agar Baalami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syabdul Qadir Jailani. Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syabdul Qadir Jailani itu masih jauh dibawahnya Al-Fakir Al-Muqadam. Nah, Al-Fakir Al-Muqadam itu pemimpin para wali mastur. Syabdul Qadir Jailani pemimpin para wali mastur. Dan makomnya wali mastur itu, kalau nggak salah ya seribu kalinya makomnya wali mastur. Nah ini dengan Al-Fakir Al-Muqadam ditonjolkan, Syabdul Qadir Jailani seolah-olah direndahkan. Ini kan seolah-olah ingin menghabisi karakternya Syabdul Qadir Jailani. Saya pernah melakukan protes langsung ke Pimretnya Majelacahaya Nabawi. Punyanya, kalau nggak salah Ustadz Taufik Segaf ya. Itu Pimretnya waktu itu masih kakak iparnya namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf. Saya protes langsung waktu itu, didampingi ayah angkat saya, Habib Husim bin Muhammad bin Ali Asgaf tadi. Tadi yang jadikan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syabdul Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu, ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syabdul Qadir Jailani di Nusantara itu gimana? Karena Syabdul Qadir Jailani ini kan sangat mazhur, membumi manakibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan. Kita ini kan mengenal rotip kan baru, mengenal Al-Fakialmu Qadam kan baru. Yang dulu kan kita bacakan manakib Syabdul Qadir Jailani, Kutbur Robbani-nya Sultanul Syabdul Qadir Jailani. Nah ini dengan Al-Fakialmu Qadam ditonjolkan Syabdul Qadir Jailani seolah-olah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syabdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis itu? Ya agar Al-Ami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syabdul Qadir Jailani. Karena ini sultanul awli yang banyak percebangan Toriko yang melalui Syabdul Qadir Jailani. Kalau ini Syabdul Qadir Jailani makomnya dibawanya Al-Fakialmu Qadam. Dihabisi. Dihabisi. Ya termasuk Toriko Samania itu kan diambil dari Syabdul Qadir Jailani. Syabdul Qadir Jailani juga. Iya gitu. Maunya itu Toriko itu cuma Al-Awiatok gitu ya. Yang paling tinggi. Kalau seandainya Al-Fakialmu Qadam ini sanatnya ke Syabdul Madian, Syabdul Madian ini cucu muridnya Syabdul Qadir Jailani. Nah misalkan gini. Pan Yenengan punya keturunan. Keturunan Yenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya Yenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad. Yang merupakan Mursi Toriko Satoria. Sementara Yenengan Kholifah Satoria yang sanatnya ke sini. Kira-kira kurang ngajar enggak putraan Yenengan? Nah ini yang terjadi. Klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadduk ini kan akan baroka. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan, merendahkan saudara yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan, keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru harus dimuliakan. Jadi intinya itu gini ya. Tariqat Alawiyah yang dimulai dengan pakek Al-Mukodam itu sebenarnya kan berapa generasi dari dari Syeng Abdul Qadir Jelani dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syeng Abdul Qadir Jelani gitu. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syeng Abdul Qadir Jelani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada pakek Al-Mukodam yang cuma ngambil dari jalur Syeng Abdul Qadir Jelani sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu sudah canggah, jadi anak, cucu, buyut, canggah, kudek-kudek ya itu. Tingkat kudek-kudek maksudnya kudek-kudek mengatakan itu apa itu mbak kudek-kudeknya lebih rendah dari ya itu. Mungkin itu bukan dari pakek Al-Mukodam tetapi dari generasi-generasi sekarang. Iya dan saya juga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Ini politik Belanda, saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin apa ya, mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain politik kooptasi lah. Iya, yang ditinggikan itu yang palsu kan. Nah ini yang harus diluruskan oleh publik.